Yang saya hormati Ketua dan Wakil-wakil Ketua, juga yang saya hormati Pak Menteri, Pak Wamin, juga peserta jajarannya, serta anggota DPR Komisi 5 yang saya banggakan. Saya langsung saja mengenai masalah keterlambatan sampai bulan Oktober 2004 itu hanya 60 persen dari Rp101,58 trion. Total anggaran Rp166,99 trion. Respesik berbeda jauh, 66 persen. Kini waktu dua bulan lagi, apa bisa mengejar sisanya masih sekitar 40 persen ini? Kedua, mohon penjelasan, sampai dengan Oktober ini juga masih ada paket yang belum terkontrak sebanyak 129 paket. DIPA dari Rp3,64 triliun. Terus kapan paket ini akan dilaksanakan? Hal yang sama terjadi di IKN. Realisasi pelaksanaan 2004, Oktober ini 57,8 persen. Total anggaran Rp41,95 triliun. Masalah realisasi program padat karya sama, hanya 62,61 persen. Total anggaran Rp10,19 triliun sampai dengan Oktober. Jadi menyerap 75,72 persen. Dengan target serapan tenaga kerja 374,846 orang. Padahal program ini sangatlah penting, utamanya meningkatkan daya beli masyarakat. Dan pada selit ke-14, upaya percepatan realisasi anggaran 2024. Pada butir satu disebutkan mempercepat proses pengadaan barang dan jasa paket kegiatan. Ini apa maksudnya? Dengan sisa waktu dua bulan, apa bisa atau mau diluncurkan pada tahun 2025? Dan juga masalah yang kemarin telah dinantikan masyarakat, masalah jalan impres desa. Jadi masyarakat, masalah impres desa ini merasakan jalan tol masuk desa. Ini luar biasa kualitasnya dan harapan masyarakat juga terus dilanjutkan. Yang usulan kami sudah kami sampaikan, ruas jalan Talang Jaya sampai Cengal dan ruas jalan Mura Padang, Mura Sugihan. Ini karena menghubungkan dua kecamatan. Yang kedua, yang terakhir ini masalah spam. Kemarin itu juga sudah disampaikan pada Kementerian yang lama. Alhamdulillah sudah ditindaklanjuti BPW Sumatera Satan yang telah melakukan survei dan kami mohon ditindaklanjuti kenapa air adalah kebutuhan dasar dari kehidupan. dan ini satu kecamatan. Jumlah penduduknya hampir 30 ribu jiwa dan sampai sekarang belum ada spam air bersih. Dan masyarakat sudah menantikan ini dan kemarin bupatinya sudah mendatangi PUPR. Katanya sipanya masih tertutup, belum dibuka. dan harapan kami ya ini mohon diprioritaskan. Karena ini sampai sekarang belum ada air bersih. Namun intinya sudah dibantu oleh perusahaan. Tinggal lagi pemipaan ke dalam dan posternya. Itu saja mungkin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.